Intro Tribuners Kebijakan Gubernur NTT Victor Laiskoda terkait dengan sekolah yang masuk jam 5 pagi menjadi sorotan publik. Banyak yang mendukung kebijakan tersebut tapi tak sedikit juga orang tua yang keberatan mengenai aturan masuk jam 5 pagi itu. Mengenai pihak yang menentang kebijakannya, Gubernur NTT Victor angkat bicara. Ia bersikukuh tidak akan mencabut kebijakan terkait masuk sekolah pukul 5 pagi. Victor mempersilahkan orang tua siswa yang tidak setuju untuk memindahkan anaknya ke sekolah lain. Menurutnya aturan itu dikeluarkan untuk melahirkan generasi pemimpin masa depan. Perlu diketahui beberapa orang tua siswa menentang aturan itu karena siswa yang sulit bangun pagi. Menurut Victor kebijakan ini justru mendorong siswa untuk bangun pagi. Terlebih lagi dua sekolah yang ditunjuk merupakan sekolah unggulan. Nantinya akan ada kerjasama dengan lembaga yang membantu siswa bisa masuk ke perguruan tinggi ternama. Lembaga itu akan membantu pengajaran dan mempersiapkan siswa lebih dini untuk bersaing dalam perguruan tinggi. Dia memberi contoh bila siswa itu ingin masuk ke Harvard University, maka lembaga yang membantu itu wajib menyiapkan siswa tersebut untuk mampu masuk ke dalam kampus ternama. Ia kembali menjelaskan matahari terbit di NTT pada pukul 5.48 Wita. Menurut dia, filosofis seorang tokoh itu disiapkan adalah sebelum matahari terbit, maka sudah harus beraktifitas. Victor Laiskodat menegaskan dirinya tidak akan mencabut kebijakan ini. Terlepas dari pemimpin baru nantinya mau melanjutkan atau mencabut itu, tetapi selama kepemimpinannya kebijakan itu tetap diberlakukan. Sebab baginya itu sangat penting, dengan anggaran yang besar itu, maka anak-anak akan disiapkan dengan baik dalam suatu sistem yang baik juga. Bagi dia, setiap perubahan pasti menuai pro dan kontra, karena itu ia sepakat bahwa perlu ada analisis dan kajian. Di samping itu, Victor mengaku saat ini pihaknya sedang melakukan kajian. Nah itu dia Tribuners, kabar terkini dari kebijakan Gubernur NTT yang meminta siswa untuk masuk jam 5 pagi. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!